Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Darmanto sebagai penyelenggara acara ini yang mewakili Ikatan Doper Indonesia Cabang Pemulang dan apresiasi yang sebesar-besarnya juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini yang mau merendahkan hati menyimak saya nanti sharing-sharing ringan lah nah sebelumnya Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf mungkin materinya agak berbeda nih dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Isa tadi nah ini juga koreksi nih buat Pak Darmanto mestinya saya ini kan sebagai penggembira harusnya pembicara utama itu ada di belakang bukannya saya di belakang gitu ya pembicara utamanya itu Dr. Isa tadi baik teman-teman sekalian sebelum saya share mungkin memperkenalkan diri dulu ya jadi materi yang saya bawakan ini tentang komunikasi efektif dalam senar edisi 1 yaitu standar nasional akreditasi rumah sakit nah mungkin dari segi apa yang dibawakan oleh Dr. Isa tadi di materi yang pertama mungkin agak berbeda tapi saya berharap materi ini bisa Bapak Ibu sekalian cermati dan kemudian saya berdoa juga buat Bapak Ibu sekalian yang menyimak di sini bisa bermanfaat karena ini terkait komunikasi nah apa yang saya share ini Bapak Ibu sekalian itu lebih kepada strong why kenapa sih kita menggunakan komunikasi efektif terutama dalam pemberian pelayanan di rumah sakit maupun di institusi pelayanan namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu nama saya Anwar sehari-hari saya bekerja di RSUD Dr. Kanojoso Jatibo Balikpapan jadi kita ini lintas ini ya tadi Dr. Isa mengatakan R40 betul-betul R40 ini sekarang kita bisa training dari berbagai tempat cukup menyimak dari rumah gitu nah saya bekerja di rumah sakit Kanojoso sebagai pegawai negeri di sana dulu saya praktisi perawat namun beberapa tahun terakhir diamanai, di struktural, di manajemen gitu selain itu saya juga jadi dosen paru waktu di Poltekes Kemenkes Kaltim selain itu profesi yang lain adalah sebagai seorang trainer dan penulis buku ada beberapa buku yang saya tulis buku pertama itu judulnya Excellent Service for Nos yaitu bagaimana memberikan pelayanannya terbaik sebagai seorang perawat itu saya tulis di tahun 2004 eh 2014 lalu kemudian buku kedua judulnya Sukses Mulia Ismail Life ini saya tulis secara kroyokan bersama teman-teman para trainer ada 33 trainer dari seluruh Indonesia kebetulan buku ini ditulis dalam waktu semalam jadi ini sempat masuk rekor muri gitu nah buku yang terakhir judulnya Rahasia Service kalau tadi di buku yang pertama itu spesial bicara tentang pelayanan service pelayanan oleh perawat nah di Rahasia Service ini lebih umum gitu jadi semua praktisi ini juga berkat masukan dari beberapa klien yang kebetulan saya pernah membawakan training di tempat mereka mereka mengatakan bahwa kita perlu nih apa namanya semacam panduan pelayanan gitu maka itulah yang kemudian mendasari lahirnya buku yang terakhir ini yang terbit tahun 2019 baik Bapak Ibu sekalian itu mungkin sedikit perkenalan singkat saya selanjutnya kita masuk ke materi materi tadi saya katakan bahwa komunikasi efektif kenapa sih kita perlu komunikasi efektif terutama kita semua yang ada di pelayanan kesehatan baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang ada di institusi pelayanan kesehatan naik seperti kipus kesmas maupun klinik-klinik yang pertama ini adalah satu pendahuluan bahwa di rumah sakit itu kenapa kita perlu melakukan komunikasi efektif karena di rumah sakit itu kompleksitas itu cukup tinggi melibatkan banyak orang melibatkan banyak profesi lalu kemudian di sana ketika kita bicara institusi pelayanan kesehatan kebanyakan orang yang datang ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah orang-orang yang bermasalah secara fisik ketika orang bermasalah secara fisik tentu saja mental emosionalnya juga bermasalah sehingga emosinya juga di situ bisa memicu dan akhirnya bisa terjadi miskomunikasi dan lebih jauh lagi kesalahan komunikasi di RS itu bisa berakibat kesalahan tindakan bahkan kecacatan dan lain sebagainya dan bisa menimbulkan konflik juga yang berujuk pada gugatan dan tutupan hukum maka komunikasi komunikasi efektif itu penting banget nah ini tadi tuntutan hukum kenapa bisa terjadi tuntutan hukum? karena bisa dari sebuah komunikasi yang salah atau miskomunikasi misalnya salah operasi salah pasien kemudian salah pemberian obat itu berawal dari adanya miskomunikasi maka komunikasi itu penting sekali kalau kita bicara lebih jauh tentang sejarah kenapa komunikasi efektif itu ada ini berawal di tahun 2011 di North Shore Medical Center di Miami ada sebuah kejadian di mana kejadian ini seorang pasien yang bernama David diberikan obat oleh seorang perawat di mana harusnya obat yang diberikan itu adalah antasit namun ternyata instruksinya antasit ternyata yang diberikan ke pasiennya adalah obat paralitik akhirnya pasien ini setelah diberikan setengah jam setelah diberikan obat kemudian tidak sadar masuk ICU koma selama 30 hari dan akhirnya meninggal kenapa bisa terjadi demikian? ternyata yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada pasien ini adalah seharusnya instruksi dokter itu adalah pantoprasol tapi ternyata di tempat tersebut ada obat lain yang nama obatnya mirip nama obatnya hampir sama rupanya mirip tapi ternyata obatnya berbeda yaitu pankoronium atau pavulon yang merupakan agen paralitik dan bisa dibayangkan sendiri ketika obat yang diberikan yaitu tadi menyebabkan koma dan lain sebagainya akhirnya terjadi tuntuan hukum disini itulah awal mula terjadinya sejarah adanya komunikasi efektif lalu lebih jauh lagi kalau kita bicara tentang komunikasi efektif maka prinsipnya Bapak Ibu sekalian keberhasilan pelayanan itu ditentukan dari seberapa baik Anda berkomunikasi bahkan ada sebuah literatur yang mengatakan 11 dari 13 komplain itu berasal dari komunikasi yang tidak baik jadi penting sekali komunikasi itu kembali kita ke sini agensi komunikasi efektif di rumah sakit terutama kalau kita lihat sekarang pasien itu kita menganut ya namanya pasien center care gitu ya pasien center care berarti pasien berada di tengah-tengah dikelilingi oleh profesi lain diantaranya adalah dokter BPJP atau dokter penanggung jawab ada profesi apotekar ada dietitian ada perawat pemberi asuhan gitu ya ada profesi yang lain lagi bisa kita bayangkan ketika satu pasien dikelilingi oleh profesi yang lain dan semua profesi ini masing-masing punya kewenangan masing-masing punya tindakan mandiri ketika tidak dikomunikasikan dengan baik maka yang terjadi adalah pasiennya bisa kesalahan pemberian obat bisa kesalahan lokasi dan berbagai macam kesalahan maka ketika masing-masing profesi ini punya kewenangan punya apa namanya punya tindakan yang akan diberikan ini harus dikomunikasikan antar PPA atau profesional pemberi asuhan profesional pemberi asuhan itu siapa itu bisa dokter penanggung jawab disana bisa ada apotekar bisa perawat yang tadi saya sebutkan maka perlu dikomunikasikan dengan baik yang kemudian yang menjadi leadernya adalah BPJP atau dokter penanggung jawab pasien perawat punya tindakan apotekar punya instruksi dietitian juga seperti itu ditulis dalam sebuah lembar lembar instruksi lalu kemudian nanti diverifikasi oleh BPJP bahwa oh ini sesuai oh ini sesuai baru diberikan jadi tidak semerta-merta mereka langsung memberikan itulah komunikasi efektif itu penting banget nah ini lagi agensi komunikasi efektif selain yang tadi dikatakan ini menarik ya ini dari dokter Nicole salah satu petinggi KARS mengatakan gini PPA atau profesional pemberi asuhan jadi kalau kita bicara PPA tadi kan ada dokter, ada perawat, ada apotekar pokoknya semua profesi yang kontak langsung dengan pasien gitu itu PPA itu menjalani pendidikan bertahun-tahun kompeten, memiliki kewenangan pelayanan pasien dijalankan dengan standar rutin, cenderung homogen gitu ya serba jelas aktivitas individu PPA itu hanya satu sip kata dokter Nika seperti ini nah coba kita bandingkan dengan pasien pasien itu masuk rumah sakit seperti hutan relatif banyak yang tidak jelas pengalaman baru ya kan gak ada pasien itu yang direncanakan masuk rumah sakit tiba-tiba saja sakit gitu pasien ini menarik ya pasien tidak pernah melalui pendidikan untuk menjadi pasien relatif tidak punya kewenangan ikut ambil keputusan harus ikut kata dokter ada rasa cemas, ngeri, bingung, takut dan hanya pasien lah yang menjalani tiga sip nah jadi bisa kita bayangkan dengan kondisi seperti itu pasien itu masuk rumah sakit dengan tingkat kecemasan yang tinggi kalau kita tidak memberikan informasi yang adekuat dalam bentuk komunikasi yang efektif maka yang terjadi adalah bisa saja miskomunikasi bisa menambah kecemasan pasien itu kemudian hari rawat memanjang dan lain sebagainya gitu bisa tidak kooperatif juga maka ketika kondisi seperti itu wajib hukumnya bagi kita sebagai PPA dokter, perawat, atau apapun profesi kita yang kontak dengan pasien menggunakan komunikasi yang betul-betul efektif maka implementasi komunikasi efektif itu di dalam pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit kita kenal dalam akreditasi itu ada tiga yang pertama komunikasi institusi pelayanan kepada masyarakat atau komunitas lalu kemudian komunikasi PPA kepada pasien dan keluarga dan komunikasi antar PPA itu sendiri jadi ada tiga gitu kan kepada masyarakat kemudian kepada pasien dan keluarganya dan antar kita sendiri nih antara perawat dengan dokter perawat dengan analis perawat dengan apotekar dokter dengan apotekar seperti itu nah itu semua harus efektif karena kalau tidak efektif yang terjadi tadi miskomunikasi salah tindakan yang rugi pasiennya kalau pasiennya rugi tentukan hukum kita juga rugi sebagai praktisi pemberi asuhan gitu maka kita apa namanya Bapak Ibu sekalian kalau kita cermati lebih jauh lagi core konsep dari pasien senter care itu dari perspektif ada dua perspektif dari perspektif pasien maupun dari perspektif profesional pemberi asuhan itu kalau dari perspektif pasien yang pertama itu harus ada martabak dan respek jadi PPA di mata pasien itu adalah bisa mendengarkan menghormati dan menghargai pandangan serta pilihan pasien dan keluarga itu yang diharapkan oleh pasien lalu kemudian pengetahuan nilai-nilai kepercayaan latar belakang kulturan pasien dan keluarga dimasukkan dalam perencanaan pelayanan jadi ketika kita memberikan pelayanan dalam komunikasi efektif itu kita mesti mempertimbangkan apa sih nilai-nilai yang dianut oleh si pasien tersebut jangan sampai memanggarin nilai-nilai dia sehingga nanti tindakan kita berbenturan dia jadinya tidak kooperatif akhirnya pengobatan tidak berhasil lalu kemudian ada lagi berbagi informasi dimana seorang PPA mengkomunikasikan semua informasi secara lengkap pada pasien jadi PPA itu punya kewajiban apapun yang mau dilakukan kepada pasien mesti dikomunikasikan dengan baik dan pastikan komunikasi pasien itu mengerti pasien dan keluarga menerima informasi tewat-twat lalu kemudian perspektif yang lain adalah partisipasi pasien dan keluarga itu mereka berharap didukung untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan jadi bukan hanya harus ini harus itu tapi mereka itu dilibatkan gitu gimana gimana dengan misalnya pilihan ini terus pilihan yang ini jadi semacam ada second opinion gitu yang ditawarkan kepada pasien lalu kemudian ada kerjasama gitu ya ada kolaborasi dan kerjasama dari perspektif profesional pemberi asuh Tuhan itu juga ada jadi sebenarnya dari PPA kita itu berpartner juga dengan pasien keputusan klinis berdasarkan nilai-nilai pasien tadi ya sama dengan pasien lalu kemudian ini jika itu pasien harus ada rasa empati gimana kalau seandainya saya jadi si pasien komunikasi apa yang kira-kira saya butuhkan kalau saya menjadi pasien informasi apa kira-kira yang saya butuhkan dari seorang dokter dari seorang perawat dari seorang apotheker maka itu yang harus dilakukan oleh seorang profesional pemberi asuh lalu kemudian PPA merupakan tim interdisiplin kolaborasi interprofesional ya tadi saya katakan bahwa PPA itu dalam konsep akreditasi rumah sakit dalam konsep komunikasi itu ada banyak profesi disitu terlibat dan semua profesi itu saling berkolaborasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipimpin oleh satu leader siapa leadernya adalah dokter penanggung jawab pasien semua tindakan semua kewenakan yang dilakukan oleh profesi lain harus diverifikasi oleh DPJP karena dia lah yang menjadi leadernya jadi kalau misalnya kayak pasien penyakit dalam mungkin DPJP adalah dokter internis dia lah yang mengambil tanggung jawab itu untuk memverifikasi benar gak asuhan keperawatan ini benar gak apa yang diberikan oleh nutritionist ini sesuai gak dengan kebutuhan pasien nah itu didiskusikan lagi jadi DPCP adalah clinical leader asuhan pasien terintegrasi oleh PPA dan DPJP sebagai clinical leader jadi gak boleh apa namanya terintegrasi itu artinya satu komando mereka memang punya wewenang masing-masing tapi satu komando dibawa clinical leader tadi yaitu DPCP maka dari sini pengertiannya kemudian muncul ini kan tadi agensinya komunikasi efektif itu adalah secara sederhana gini ketika apa yang kita yakini apa yang mau kita komunikasikan kepada pasien-pasien kita itu kita yakini bahwa pasien ini itu juga memahami sesuai dengan apa yang kita inginkan jangan sampai berbeda intinya seperti itu maka komunikasi dia yang gak efektif bila tepat waktu waktu perlu diperhatikan kemudian akurat lengkap tidak bermakna ganda ya atau ambigius dapat diterima oleh penerima informasi yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien jelas tadi ya karena kalau misalnya miskomunikasi itu keselamatan pasien tidak terjadi maka kalau secara apa namanya secara garis besarnya itu seperti ini kalau kita bicara tentang akreditasi ada beberapa elemen elemen akreditasi ada akses ke rumah sakit ada hak pasien dan keluarga ada asesmen pasien ada pelayanan dan asuhan pasien sampai di manajemen komunikasi dan semua elemen ini ternyata mengandung komunikasi efektif komunikasi efektif kepada pasien kepada keluarga maupun antar tim kesehatan nah jadi kalau kita bicara komunikasi efektif disini ada dua dua itu apa satu komunikasi tertulis dua komunikasi lisan yang bisa berupa komunikasi verbal dan non-verbal nah kita coba telusur satu persatu jadi komunikasi tertulis disini ketika pasien masuk itu sudah ada komunikasi tertulis saat admisi yaitu berupa general consent atau perjanjian informasi-informasi umum tentang apa namanya apa yang nanti harus disetujui oleh si pasien misalnya tentang tentang biaya gitu kan lalu kemudian tentang siapa nanti yang berhak mendapat informasi itu semua ada di general consent nah ini contoh komunikasi tertulis yang nantinya diberikan pada saat pasien pertama kali masuk tapi disitu bukan tidak mungkin ada komunikasi lisan juga jadi kita memberikan itu berupa komunikasi tulisan tapi tercatat lalu kemudian saat edukasi informasi persetujuan tindakan disitu juga tertulis ada tanda tangan ada verifikasi gitu kalau sudah diberikan ada saksi dari si pasien lalu kemudian saat edukasi misalnya tata laksana nyeri nutrisi obat rehab medis semua perlu perlu komunikasi dan semua itu selain dikomunikasikan secara lisan mesti tertulis ada bukti bukti tertulis ini yang menjadi kemudian pertanggung jawaban kita bahwa kita sebagai PPA ini sudah memberikan apa yang menjadi hak si pasien gitu kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan ada catatan tertulis di rekam medis lalu kemudian di chat planning perencanaan pulang si pasien itu juga butuh komunikasi efek apa disitu perencanaan pulangnya kira-kira pasien ini ketika masuk rumah sakit apa sih kebutuhannya saat dia pulang dia paham gak dengan obat-obat yang dia minum perlu dijelaskan lalu kemudian misalnya kalau dia ada luka paham gak dia dengan cara perawatan luka butuh gak pertolongan tenaga medis ketika dia di rumah bagaimana dia nanti cara kontrolnya dan lain sebagainya ini komunikasi efektif lagi di chat planning lalu kemudian di CPPT catatan perkembangan pasien terintegrasi disitu ada ada catatan dokter ada perawat ada profesi lain gitu kemudian di S-bar situation background assessment dan recommendation kemudian pada saat handover untuk perawat gitu ya nah ini contohnya CPPT jadi disini perawat menulis dokter menulis terintegrasi lalu kemudian apa namanya DPJP sebagai clinical leader nanti parah disini jadi apa yang diberikan oleh perawat ini ini kan contohnya instruksinya harus diparah sama DPJP sesuai gak kira-kira dengan kebutuhan pasien didiskusikan kenapa itu penting lalu kemudian komunikasi lisan komunikasi lisan ini ada dua verbal dan non-verbal pesan verbal dikomunikasikan itu melalui kata-kata atau bahasa jadi kalau verbal itu ya kayak kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu bisa berupa nada bicara intonasi volume besar kecilnya suara kecepatan jeda itu itu verbal nah kalau non-verbal ini juga penting itu terkait dengan ekspresi ya mimik muka gitu ya lalu kemudian postur postur ini kayak cara berdiri cara duduk itu postur kemudian gestur gestur itu ya gerakan tangan gerakan mata itu juga gestur nah verbal dan non-verbal ini ini merupakan kunci keberhasilan dalam komunikasi lisan karena kadang-kadang gini kita sudah berkomunikasi kontennya atau isi komunikasi itu udah benar gitu tapi cara kita menyampaikannya secara non-verbal itu yang gak dapet gitu misalnya ekspresinya tanpa senyum lalu cara berdirinya yang tidak tegak gitu ya kemudian gesturnya juga yang yang tidak percaya diri akhirnya ini bisa menyebabkan miskomunikasi juga gitu maka ini sebenarnya penting juga untuk di di apa namanya diperhatikan ini contoh komunikasi lisan ya ketika pertama saat bertemu dengan pasien wajib hukumnya kita memperkenalkan diri dan identifikasi pasien misalnya contoh ada pasien mau visit misalnya maka seorang PPA siapapun itu wajib memperkenalkan diri selamat siang misalnya perkenalkan nama saya Anwar saya perawat yang bertanggung jawab disini kemudian kita melakukan identifikasi pasien mohon maaf nama ibu siapa tanggal lahir yang tanggal berapa itu wajib wajib banget kenapa kita perlu menanyakan nama dan tanggal lahir secara berulang karena tadi takut salah pasien takut salah obat dan lain sebagainya lalu kemudian pada saat menjelaskan hak dan kewajiban kemudian pada saat melakukan anamnesia pasien menginformasikan asuhan kemudian menginformasikan pergantian SIF menginformasikan rencana tindakan menangani komplain komunikasi via telepon semua menggunakan komunikasi efektif ini contohnya kalau ada penilaian akreditasi ya jadi di elemen penilaian HPK itu ada disini WSW itu adalah wawancara jadi kalau misalnya mungkin beberapa bapak ibu sekalian disini udah pernah lah ada akreditasi ini ditanya gitu gimana kalau ada pasien gimana cara identifikasi ditanya maka sebagai seorang profesional pembelian SW mesti tahu caranya lalu kemudian ada S disini S ini adalah simulasi diperagakan caranya perkenalkan nama saya Anwar saya adalah perawat yang bertanggung di sini nama ibu siapa tanggal berapa kalau udah benar melakukan itu baru nanti skornya disini 10 kalau tidak yang nilainya 0 nah ini tips and trick jadi ketika kita berkomunikasi bapak ibu sekalian ada yang namanya konteks dan konten karena kebetulan saya seorang public speaker seorang trainer saya belajar tentang ini saya sedikit berbagi apa itu konteks apa itu konteks konteks itu secara sederhana jadi kalau kita berkomunikasi ini dua hal ini penting banget dua hal ini penting banget dan dua-duanya harus ada konteks itu apa kemasan ekspresi suara gestur itu yang dimaksud dengan konteks cara kita berhadapan dengan customer sentuhan fisik gitu ya sentuhan lembut itu konteks lalu konten apa isi dari pembicaraan kita apa yang mau kita sampaikan kalau misalnya kita mau edukasi tentang nyeri tentang nyeri itu apa gitu nah dua-duanya penting jadi gak bisa misalnya konten aja kemudian ada suara kita datar-datar saja gak bisa mesti ada konteks disini karena yang kita hadapi itu adalah manusia yaitu makhluk emosional gitu dia akan tertarik dengan kita kalau kita bisa mengemas pembicaraan itu dengan sangat baik karena sering seringkali gini saya pengalaman karena kebetulan saya di struktural itu terjadi komplain dari pasien itu ketika saya verifikasi kepada teman-teman perawat yang ada di bawah mereka mengatakan gini saya sudah mengkomunikasikan kok pak tapi ternyata tetap di komplain akhirnya saya cermati yang jadi permasalahannya konten yang sudah dapat konteksnya yang tidak dapat konteksnya yang tidak dapat jadi ketika dia berkomunikasi senyumnya tidak ada ekspresinya juga kadang-kadang matanya kemana kadang-kadang sambil lihat get-get tadi karena kecanduan get-get tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Risa itu pengaruh ternyata maka ketika berkomunikasi wajib perhatian itu fokus kepada pasien dan kemudian perhatikan ekspresi gestur dan postur tadi nah ini basicnya banget itu kalau dalam komunikasi yang sering saya bawakan juga dalam training saya sebagai top speaker TSB apa itu TSB? jadi ketika kita berkomunikasi pertama yang perlu diperhatikan adalah tatap wajah atau mata lawan bicara kita kenapa menatap menatap mata itu artinya kita respect sama dia kebayang nggak kalau misalnya kita ngomong sama orang terus mata kita melihat ke sana itu nggak respect banget kayak dikacangin maka perlu kita melihat lalu kemudian setelah tatap yang paling penting lagi adalah S senyum karena senyum itu mencairkan suasana senyum itu mengeluarkan merilis hormon kebahagiaan kita tersenyum kan bahagia ketika kita tersenyum kita menularkan kebahagiaan kepada orang lain lalu kemudian baru bicara TSB ini biasa coba jadi coba dipraktekan itu saya dulu belajar di public speaking ini di trainer memang berdampak banget kalau kita ngomong seperti ini jadi tatap dulu kemudian senyum baru bicara nah kemudian dalam komunikasi itu juga penting nih apa yang harus dilakukan apa yang tidak jadi ketika misalnya nih orang bicara kita wajib menjadi pendengar yang baik terutama kalau pasien komplain gitu dengarkan sampai tuntas lalu kemudian berempati gunakan bahasa yang membumi bahasa yang membumi itu artinya bahasa yang mudah dimengerti si pasien dan keluarganya jangan sampai kita ngomong istilah medis yang kelihatannya memang kita pintar tapi sebenarnya itu gak bener karena dia gak paham jadi pake lah bahasa-bahasa yang sederhana jadi kalau misalnya pasien kita bahkan lebih baik lagi kalau kita pakai bahasa daerah gitu yang dimengerti oleh dia itu walau justru lebih baik singkat padat dan jelas dan yang tidak boleh tadi menyala pembicaraan dominasi bicara menggunakan bahasa yang tidak mengerti dan menginstruksikan dengan panjang nah ini menginstruksikan dengan bahasa yang panjang jadi ketika kita berkomunikasi juga perlu kita lihat kondisi klien dan keluarganya kira-kira dia mampu gak menerima informasi sebanyak ini ditakar juga jadi dibatasi juga apa yang perlu disampaikan ke dia gak semuanya disampaikan karena nanti bisa jadi kepenuhan tumpah malah informasinya gak sampai gitu nah itu tadi yang yang saya sampaikan jadi kesimpulannya komunikasi itu merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasien dan perlindungan staff selain untuk keselamatan pasien juga untuk perlindungan kita lalu agensi komunikasi efektif untuk mencoba komunikasi antar PPA yang dapat membahayakan pasien jangan sampai ada miskomunikasi antar PPA kemudian komunikasi efektif wajib dilaksanakan secara tertulis maupun lisan tertulis ditulis data medis lisan itu keterampilan kita membahasakan kepada si pasien jadi setiap PPA wajib memiliki skill komunikasi efektif nah itu sedikit materi dari saya kurang lebihnya mungkin bisa di ruang diskusi demikian Pak Darmanto selamat menikmati